Kali ini kita akan membagikan alur cerita film seri yang berjudul The Incredible Hulk tahun 1987 yang pernah tayang di acara televisi kita. Menceritakan sesosok pria, seorang ilmuwan peneliti yang bernama Bruce Banner. Hingga suatu ketika penemuannya itu diujicobakan pada dirinya, yang membuat ia bisa berubah menjadi sosok yang kekar berbadan hijau ketika ia berada dalam tekanan ekstrim. Bruce menjadi lepas kendali dan berubah. Bagaimana kah kisahnya? Mari kita simak. Cerita dimulai di suatu perdesaan terpencil. Di sana terlihat sepasang suami istri. Mereka tinggal di rumah di perdesaan. Di sana mereka menjalani kesehariannya dengan bahagia yang mereka lewati hari-harinya. Suaminya yang bernama Bruce Banner dan yang istrinya bernama Laura. Hingga di suatu hari mereka berencana untuk pergi ke kota karena ada suatu urusan. Namun di pertengahan jalan mereka mengalami kecelakaan tunggal yang mana mobil mereka menerobos pembatas jurang. Hingga mobil mereka terpentang. Di sana suaminya terempar keluar mobil namun istrinya masih berada di dalam mobil. Suaminya berlari menghampiri mobil tersebut dan ia berusaha sekuat tenaga untuk menolong istrinya. Namun ia tidak kuat mengangkat mobil tersebut. Dan ternyata semua itu adalah kejadian Bruce Banner bersama istrinya di beberapa hari yang lalu. Yang di saat itu istrinya tidak bisa diselamatkan dalam kejadian kecelakaan tersebut. Bruce terlihat amat sedih mengingat istrinya. Di pagi harinya ia berangkat kerja. Bruce adalah seorang peneliti di laboratorium yang berada di California. Di sana ada teman kerjanya yang bernama Dr. Honey. Hari ini mereka sedang kedatangan tamu seorang ibu dan anak laki-lakinya. Mereka berdua mengalami trauma pasca kecelakaan mobil bersama anaknya. Yang kini Bruce dan Dr. Honey sedang mewawancarai mereka untuk mewawancara penelitian. Di sana ibunya Annie itu menceritakan semua kejadian kecelakaan mobil tersebut. Yang hampir sama dengan yang dialami Bruce bersama istrinya. Namun di sana ibu Annie tersebut mampu menyelamatkan anaknya. Ia berusaha mengangkat mobil tersebut. Mendengar itu membuat Bruce amat merasa bersalah. Karena ia tidak bisa menyelamatkan istrinya waktu itu. Hingga ia pun keluar ruangan. Dr. Honey juga dapat merasakan apa yang dirasakan Bruce saat itu. Namun Dr. Honey memberikan semangat buat Bruce. Di dalam ruangan kerjanya ia menyadari dari beberapa orang yang menjalani uji cobanya. Mendapatkan beberapa kenaikan dari segi kekuatan tubuh mereka. Seperti apa yang dialami ibu Annie yang mengalami kecelakaan tersebut. Bisa mengangkat mobil dengan tangannya. Hingga membuat Bruce penasaran dan ingin membuktikannya pada dirinya. Ia lalu memasuki ruangan uji coba. Ia mulai menjalankan alat-alatnya dan mulai memasukkan sensor ke dalam otaknya. Yang ia gunakan sensor nanometre dan radiasi gamma. Setelah selesai uji cobanya ia lalu membuktikannya dengan mengangkat ranjang yang ada di sana. Namun tidak ada apa-apa. Ia tidak mendapatkan kekuatan. Merasa kecewa ia lalu pulang. Di saat itu ia segera menaiki mobilnya. Yang malam itu cuaca sedang hujan deras. Namun di tengah perjalanan ban mobilnya mengalami pecah ban. Hingga membuat Bruce semakin membuatnya marah pada dirinya sendiri. Ia lalu keluar untuk mengganti ban cadangan. Namun di saat ia sedang membuka ban tanpa sengaja ia terluka. Hingga reaksi kesakitannya dan marahnya membuat tubuhnya berubah bentuk menjadi Hulk. Berbadan besar dan tubuhnya berwarna hijau. Ia marah lalu menghancurkan mobilnya dan melempar hingga mobil tersebut meledak. Hingga paginya Bruce berubah menjadi Hulk. Ia berjalan di sana ia melihat anak perempuan yang sedang memancing sendirian. Ia lalu menghampiri anak tersebut. Hingga membuat anak tersebut ketakutan minta tolong. Ia lalu menaiki perahunya hingga ia pun terjatuh dari perahunya. Melihat itu Hulk langsung merobohkan sebatang pohon untuk menolong anak itu. Namun ayah anak itu datang melihat anaknya yang merasa terancam. Ia lalu menembaknya. Hingga mengenai lengannya Hulk merasa marah dan menghampirinya dan mematakan senjatanya. Lalu melempar tubuh pria itu ke danau. Hulk tersebut lari. Ia berhenti di pinggiran sungai. Ia pun melihat wajahnya di air sungai yang pelan-pelan mulai berubah kembali menjadi Bruce. Kemudian Bruce yang dalam keadaan tangannya terluka mendatangi Dr. Honey. Dr. Honey terkejut. Ia lalu berniat untuk menelpon rumah sakit. Namun Bruce melarangnya. Dr. Honey mulai mengobati Bruce. Bruce menceritakan semuanya apa yang ia alami. Setelah beberapa lama mereka kedatangan tamu. Bruce lalu bersembunyi. Sedangkan Dr. Honey membukakan pintu. Ternyata seseorang pria yang bernama Jack. Ia seorang wartawan. Ia menginginkan informasi tentang penelitian yang ia jalani. Namun Dr. Honey tidak meresponnya dan menutup pintu. Keesokan harinya Bruce dan Dr. Honey sedang berada di laboratorium. Mereka berniat untuk meneliti kembaring tubuhnya Bruce. Bruce lalu memasuki ruangan isolasi. Mereka melakukan scan DNA kepada Bruce. Yang DNA-nya ada perubahan. Mereka pun melanjutkan scan nanometre dan radiasi gamma. Yang mulai mengaptikan tombol-tombol. Hingga mereka memerlukan waktu untuk menge-scan. Bruce yang saat itu berbaring. Ia mulai terganggu dengan kenangan kecelakaan bersama istrinya. Hingga membuat ia mulai berubah menjadi Hulk. Dan menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Dr. Honey mulai merekam suara tentang kejadian yang terjadi saat itu. Hulk yang sudah menghancurkan pintu itu. Ia lalu keluar menghampiri Dr. Honey. Dr. Honey mulai menenangkannya. Dan mengambil sampel di tubuh Hulk tersebut. Berlahan-lahan mulai Hulk tersebut sadar. Dan berubah kembali menjadi Bruce. Di esok harinya Bruce dan Dr. Honey didatangi petugas ke polisian. Si petugas itu menanyakan tentang mobil yang ia temukan hancur meledak di jurang. Di saat itu juga Jack si wartawan itu membawa bukti jejak tapa kaki besar. Yang ia temukan di lokasi mobil Bruce. Di saat Bruce dan Dr. Honey pergi keluar. Di sana wartawan itu mengintai dari luar. Dan masuk ke laboratorium untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Jack si wartawan itu melihat di dalam ruangan itu berantakan. Dan ia menemukan jejak kaki besar. Tanpa ia kira Bruce dan Dr. Honey sudah pulang. Jack lalu bersembunyi. Namun diketahui oleh Bruce. Di saat itu Jack tanpa sengaja menjatuhkan cairan yang mudah meledak. Tanpa mereka sadari. Bruce menarik keluar Jack untuk menyuruhnya pergi. Namun dok yang masih berada di dalam. Ia melihat pintu di ruangan itu berasap. Dan ia berteriak memanggil Bruce. Dan laboratorium itu seketika meledak. Bruce mencoba untuk masuk. Namun api semakin besar. Saat itu Bruce berubah menjadi Hulk. Ia langsung masuk penolong Dr. Honey. Dan membawanya keluar. Yang sempat dilihat oleh Jack. Hulk membawa Dr. Honey ke dalam hutan. Namun Dr. Honey yang dalam kondisi kritis. Tidak bisa diselamatkan. Kesokannya di pemakaman. Jack juga hadir di sana. Ia membawa koran yang berjudul Hulk si ruar biasa. Membunuh dua orang. Ternyata Bruce hadir di pemakaman itu. Ia juga dianggap telah meninggal di kejadian meledaknya. Laboratorium waktu itu. Bersama Dr. Honey. Ia kini meninggalkan kota tersebut. Dan mulai melanjutkan kehidupannya. Yang kini memiliki tubuh Hulk. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.